Dr. Abdul Farah Ramadhan untuk bisa menyampaikan pointers review dan sekaligus closing statement mohon diefektifkan waktunya ya review sekaligus closing statementnya sepakat setuju selaras dengan kandil Egi Sujana jadi apa yang dikatakan oleh kandil Egi Sujana itu yang pertama ya memang itu harus dilakukan sinergitas antara orang-orang Islam tokoh-tokoh, alim ulama, khabaib jendekiawan, aktivis nah memang ini harus ada ya yang menggerakkan ini nanti coba insyaallah saya akan mengupayakan bagaimana kita menyikapi berbagai persoalan yang kita hadapi ya dan ini juga terkait dengan bagaimana kita juga melihat dalam perspektif geopolitik geostrategi dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apa yang dapat kita lakukan tentu di sini ada habis-habis-habis kita memiliki kesatuan maksud kesatuan tujuan dalam rangka kita mengembangkan suatu model kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang lebih baik yang lebih arif yang lebih kondusif itu juga sangat penting dan apa yang sekarang ini tengah dikerjakan oleh Kando Egi Sujana terkait dengan gugatan terhadap DPR dan presiden ini juga menjadi suatu model terobosan hukum ini istilahnya model terobosan hukum yang belum pernah dilakukan dan itu adalah sah dalam kita menyampaikan aspirasi mewujudkan kehendak kita keinginan kita dilindungi oleh konstitusi dan tidak pula ini ada suatu hal yang dianggap sebagai penentangan bentuk perlawanan secara negatif kepada pemerintah tidak ini adalah satu wujud dalam kita membangun sistem hukum yang lebih beradab lebih berbartabat disitu mengandung memaslahatan oleh karena itu insyaallah dari HR Center saya akan mengupayakan memberikan pendapat hukum legal opinion terkait dengan kedudukan masyarakat untuk melakukan bugatan kepada dua pihak yaitu kepada Presiden serta aku kepala negara dan atau kepala pemerintah dan kepada DPR laku lembaga legislatif ini menarik dan tentu harus kita berikan apresiasi karena hukum adalah bukan untuk hukum hukum bukanlah dipergunakan untuk tujuan-tujuan politik yang justru melahirkan suatu dominasi politik terhadap hukum di sisi lain manusia adalah dimaksudkan bukan untuk hukum tapi yang benar adalah hukum itu adalah untuk manusia dia tidak kemana-mana dia mengabdi bagi kepentingan manusia untuk hari ini dan hari yang akan datang sampai yaumil kiamat dan tentu hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang mengedepankan nilai-nilai fundamental nilai-nilai universal dan tidak bertentangan dengan hukum Allah Azza wa Zalah demikian yang dapat saya sampaikan ya jazat pelakaran kepada Dr. Abdul Farah Ramadan sarjana hukum masyarakat hukum